Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam jumpa, salam sejahtera untuk anda semua para pemirsa arah 9 channel Hari ini Kamis 21 April 2022 Jika kita ingat 21 April adalah hari Kartini Mudah-mudahan ibu kita Kartini diterangkan alam kuburnya Dan cita-citanya serta perjuangannya dapat diteruskan oleh generasi bangsa Namun dibalik itu semua di Jakarta pada hari ini sedang heboh Demonstrasi oleh BEM atau Badan Eksekutif Mahasiswa UI Informasi lain juga menyebutkan dari Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia atau BEM SI Yang sebelumnya sudah melaksanakan demo Di antara tuntutannya masih hampir sama Antara lain menolak wacana 3 periode untuk Presiden Terkait dengan harga-harga dan sebagainya Seperti diberitakan di sejumlah media online Ada 7 tuntutan dari BEM UI Namun para pemirsa sekalian Saya tidak akan membahas demonya Saya akan membahas tokoh kita Presiden Republik Indonesia Bapak Insinyur Haji Joko Widodo Yang sehari sebelumnya kompak bersama dengan Bapak Haji Prabowo Subianto Menteri Pertahanan Republik Indonesia Mereka kompak berada di Madura Dan kompak pula mengenakan ikat kepala Madura Atau yang umum disebut Odeng Seperti yang saya pakai ini Tetapi yang saya pakai ini tidak ada tutupnya Sementara yang dipakai oleh Pak Jokowi dan Pak Minhan Itu yang ada tutupnya Tapi warnanya sama Mungkin lebih mahal punya beliau ya Nah Menarik disini para pemirsa sekalian Karena sebagaimana kita ketahui Di saat beliau berdua Berkompetisi untuk menjadi Presiden Republik Indonesia Beberapa tahun yang lalu Satu di antara daerah yang cukup panas Para pendukung dari kedua beliau ini adalah Madura Bahkan sampai ada korban jiwa Korban-korban yang lain seperti pembakaran kantor PORSEK Kemudian penghadangan terhadap Pak G.H.J. Ma'ruf Amin Banyak sekali Hingga pada akhirnya Pak Prabowo Sudah bersedia menjadi pembantu Presiden Yakni beliau menjadi Menteri Pertahanan Republik Indonesia Persoalan di bawah Tetap saja masih memanas Belakangan Pak Sandiaga Uno Yang merupakan calon wakil Presiden Bersama Pak Prabowo pada saat itu Juga menjadi Menterinya Pak Presiden Jokowi Di bawah Tetap saja sebagiannya masih memanas Entah apa sebenarnya Yang melatar belakangi para pendukung yang sebelumnya itu Sampai kedua kubu ini menjadi satu kesatuan untuk membangun bangsa dan negara ini Dalam pemerintahan yang sah Bekas-bekas pendukung di antara kedua belah pihak ini Masih ada percikan-percikan Maka momentum Kehadiran Pak Prabowo dan Pak Jokowi Ke Madura Tepatnya di Sumeneb Dalam rangka meresmikan bandara Turunujoyo di sana Yang mana beliau berdua ini tampak kompak Bahkan sama-sama Mengenakan Ikat kepala Madura atau Odeng Ini mudah-mudahan Menginspirasi masyarakat Madura khususnya Dan Indonesia secara umum Bahwa sebenarnya kedua tokoh ini adalah tokoh-tokoh bangsa Yang bersaing sesungguhnya di masa Pilpres Tetapi sungguh-sungguh berikutnya Sama-sama membangun bangsa Mestinya tidak usahlah diperpanjang Hal-hal yang dulu pernah menjadi unek-unek mungkin Kekompakan Presiden Republik Indonesia Dengan Menteri Pertahanannya di Madura Dengan sama-sama menggunakan Odeng Terjata menjadi perhatian banyak pihak Satu diantaranya dikupas di detik news Dengan mewancarai pakar gestur Handoko Gani Ini artinya menjadi sesuatu Saya baca kutipannya Seperti disampaikan oleh Pak Handoko Seorang pakar gestur Beliau menyebutkan Madura adalah salah satu etnis di Jawa Yang masih sangat kental unsur sosial budayanya Selain ini Madura dirasa terpisah atau terisolasi Menggunakan atribut khas daerah Yang menunjukkan jati diri yang sangat kental Tadi pastinya ingin menunjukkan betapa pemerintah Dalam hal ini Presiden Memperhatikan Madura dan pulau-pulau sekitarnya Yang selama ini mungkin dianggap terpencil atau terisolasi Demikian tutur pak Handoko Sebagaimana diinformasikan di detik news Pada 20 April 2022 Pada bagian berikutnya Pak Handoko Menyampaikan Saya melihat hal ini menarik Adalah dengan Pak Parabowo Yang juga menggunakan blankon ini Tapi berbeda tipe Cara pakai Serta cara berjalan beliau Yang berada di barisan depan Sejajar Jokowi Selain alasan kecintaan pada Madura tadi Saya menduga Pembangunan bandara ini Adalah juga terkait dengan strategi Pertahanan keamanan Indonesia Di pulau-pulau yang selama ini Dianggap terasing Apalagi Lanjut pak Handoko Madura ini sebetulnya Berperan penting sekali Dalam 70% pengadaan minyak dan gas Di Jawa Timur Dan ada banyak operator minyak dan gas Di sepanjang pesisir Madura Mulai dari bangkalan Sampang Pemekasan Hingga Sumedep Ini area vital Negara kita Itu sebabnya Pak Parabowo Memandang perlunya Memahami dan melebur Di Madura Berikutnya Terkait dengan Peta politik Mendatang Pak Handoko juga Berkomentar Dan sebagai salah seorang Menteri yang akan Maju nanti Peleburan ini Penting sekali Karena Madura juga Merupakan basis Para ulama karismatik Presiden Jokowi Sendiripun Tidak bisa Memungkiri Dukungan ulama Madura Pada dua kali Pemilihannya Dan sebagai pihak Yang kalah tentunya Pak Parabowo Merasa perlu Memperbaiki Strateginya Di Madura Jadi menurut Pakar Gestur Seperti tadi Menurut saya Sebagai orang Madura Mudah-mudahan Ini menjadi Inspirasi Bagi warga Madura Khususnya Menjadi pelajaran Bagi warga Madura Khususnya Dan masyarakat Indonesia umumnya Dan lebih khusus Lagi Kepada pendukung Kedua belah pihak Yang Di antara mereka Sampai hari ini Masih ada Yang kerengan Sudah hilah Karena apa Beliau berdua Sudah menjadi Satu kesatuan Untuk Membangun bangsa ini Lebih baik Kedepan Demikian Pemirsa Sekilas Urayan terkait Dengan Pak Prabowo Dan Pak Jokowi Yang dulu Bersaing di Pilpres Kemudian mereka Melebur Menjadi Satu kesatuan Di pemerintahan Yang sekarang Dan Sesuatu yang unik Terjadi di Madura Kedua beliau ini Sama-sama Menggunakan Orden Atau ikat kepala Khas Madura Mohon maaf Apabila Ada yang keliru Dari apa yang disampaikan Dan Saksikan terus Arah 9 channel Dan berikan Masukan yang Konstruktif Kepada kami Sampai jumpa Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat Hari Kartini Kedua Tunggak Bukulan Tunggak Kedua Kemudian LAs journeys Kedua